Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madir. Hasil pertandingan Ramadir vs Valencia Ramadir berhasil mengantongi kemenangan dalam laga lanjutan La Liga Spanyol yang digelar di Stadion Alfredo Di Sepano minggu 14 Februari 2021. Sang jual bertahan bertemu Valencia dan meraih 3 angka usai menang dengan skor 2-0. Sejak awal, klub berjuluk Los Blancos itu tidak memberikan kesempatan kepadai Valencia untuk sekedar bernafas. Mereka melancarkan serangan secara terus menerus hingga membuat lawannya terkulung di wilayah sendiri. Gelombang serangan itu akhirnya menunjukkan hasil pada menit ke-12. Usai menerima umpan dari Toni Kroos, Karim Benzema melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Jomei Domenek. Ramadir 1, Valencia 0 Gol kedua nyaris tercipta pada menit ke-30. Dengan sempakan poli, Luka Modic melepaskan tembakan ke depan gawang di mana Benzema sudah menanti. Beri asal Perancis itu tanpa sungka melepaskan tembakan jarak dekat yang sukses diblok oleh Gabriel. Setelah berkali-kali mencoba, gol kedua akhirnya didapatkan Madir jelak babak pertama usai. Umpan tarik Luka Spasies disambut dengan tembakan oleh Toni Kroos yang masuk ke kotak penalti. Sepaka mendatangnya gagal dihalo Domenek. Dan Madir menutup babak pertama dengan skor 2-0. Gol ketiga Real Madrid datang pada menit ke-61. Bol yang berhasil dari sepakan Verlamedi menemui jala gawang Valencia. Namun wasit berkata lain. Gol tersebut dianulir karena Vinicius terjebak offside. Kendati demikian hasrat Madir untuk menambah gol belum surut. Pada menit ke-70, mereka mendapatkan peluang dari sepakan Luka Modic dari luar kotak penalti. Sayangnya bidikannya melebar dari gawang. Beberapa peluang berhasil diciptakan Madir menjelang akhirnya pertandingan. Valencia pun mampu melepaskan tiga tembakan. Tidak seperti babak pertama. Meskipun demikian, kedudukan 2-0 untuk Madrid bertahang hingga peluang panjang dibunyikan. Sektupol Bayern München tidak sehebat tiga gelar Liga Champions beruntung Real Madrid. Bayern München baru saja berhasil meraih gelar ke-6 mereka dalam satu tahun. Gelar ke-6 Bayern München tersebut dipastikan setelah menaklukkan Tigres pada babak final Piala Dunia Antara Klub 2020. Dengan skor tipis 1-0. Capaian tersebut membuat Bayern München menjadi tim kedua sepanjang sejarah yang bisa meraih sektupol. Sebelumnya, Barcelona lebih dulu meraih sektupol pada 2009 saat masih dilatih Pep Guardiola. Bayern München pun mendapatkan berbagai pujian setelah melalui musim yang hebat pada 2019-2020. Akan tetapi pencapaian Ciamik The Bavarians itu masih belum ada apa-apanya di mata pelatih legendaris Atleti Klub, Javier Clemente. Di lansir bolaspot.com dari marka, Clemente menyebut rayaan Bayern München itu tidak sebat yang dibayangkan. Pelatih yang membawa Atleti Klub berjaya di era 80-an tersebut menyebut kalau Real Madrid lebih hebat. Pasalnya Real Madrid mampu meraih tiga gelar Liga Champions selama tiga musim beruntun. Menurut Clemente, tiga gelar Liga Champions yang diraih Real Madrid merupakan prestasi besar dibandingkan dengan enam titel Bayern München. Saya pikir lebih sulit untuk memenangi tiga gelar Liga Champions secara beruntun. Seperti yang dilakukan Real Madrid daripada memenangi sektupel karena kita berbicara tentang tiga gelar yang besar. Bayern adalah tim yang lebih kuat dan semakin kuat, kata Clemente. Real Madrid memang pernah menemani tiga gelar Liga Champions selama tiga musim secara beruntun. Saat itu los pelangkos dilatih oleh Zinedine Zidane dan berhasil juara pada musim 2015-2016 sampai 2017-2018. Zinedine Zidane tentang peluang lati Timnas Prancis. Itu target saya. Zinedine Zidane memberikan jawaban tentang peluangnya untuk melati Timnas Prancis. Bagi sosok yang kini melatih Real Madrid itu, Timnas Prancis telah menjadi targetnya sejak lama. Prancis saat ini masih punya Didier Deschamps sebagai pelatih. Deschamps punya syatatannya api sebagai pelatih The Blue. Di antaranya menjadi juara Piala Dunia 2018 lalu. Deschamps cukup lama menjadi jurutaktif Timnas Prancis. Posisinya tidak pernah tergoyakan sejak 2012 lalu. Saat ini dia juga masih terikat kontrak hingga akhir 2022. Namun masa depannya mulai diragukan. Zinedine Zidane masih punya kontrak dengan Real Madrid hingga Juni 2022. Namun Zidane sangat diragukan bertahan hingga kontraknya bagus. Sebab Real Madrid dalam performa yang tidak cukup bagus musim ini. Di tengah spekulasi tentang masa depannya di Real Madrid, Zidane memberikan jawaban atas peluang untuk menjadi pelatih Timnas Prancis. Kita akan lihat. Pikiran saya ada di sini. Saya di Real Madrid dan saya menikmati setiap hari. Saya bergairah tentang sepak bola. Anda tidak pernah tahu tentang masa depan. Hubungan saya dengan Presiden Prederasi Sepak Bola Prancis sudah lama. Sejak tahun 98. Tim Nasional Prancis adalah target. Seperti yang saya katakan ketika saya mulai melatih 10 tahun lalu. Ucap Zidane. Spekulasi tentang peluang Zidane untuk melatih Timnas Prancis muncul dari penyataan Le Gret. Dia menilai Zidane adalah sosok yang tepat untuk jadi pengganti Deschamps jika memilih mundur usai Euro 2021. Jika Deschamps memutuskan untuk pergi, orang pertama yang akan saya temui adalah Zidane. Saya memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Zidane, kata Le Gret. Gerard Pique bilang wasit untungkan Real Madrid. Ronald Koeman tepok jidat. Bos Barcelona Ronald Koeman menegur Gerard Pique atas komentarnya yang mengatakan para wasit lebih menguntungkan Real Madrid. Membuat sang baik ini tengah diinvestigasi. Baik sentral blow ground-nya itu akan diperiksa oleh Federasi Sepak Bola Spanyol. Untuk memastikan apakah komentarnya memang melanggar regulasi. Jika terbukti bersalah, Pique bisa menerima sanksi yang signifikan. Dan tentu akan jadi pukulan lebih lanjut bagi squad Koeman yang sejauh ini masih konsisten di kompetisi domestik dan Eropa. Awal bulan ini, Pique menjadi suatan utama ketika ia mengatakan bahwa mayoritas wasit di La Liga lebih memihak kepada Real Madrid. Karena kebanyakan dari mereka berasal dari wilayah yang sama. Suatu hari, matan wasit mengatakan bahwa 85% dari wasit berasal dari Madrid. Bagaimana mereka tidak menguntungkan Madrid? Bahkan tanpa disadari bagaimana mereka tidak akan lebih menguntungkan satu sisi ketimbang yang lain? Saya menghormati profesionalisme para wasit. Dan saya tahu bahwa mereka berusaha melakukan pekerjaan terbaik mereka. Kata Pique. Dengan RFAF yang kini melakukan penyelidikan terhadap Pique, Koeman secara tidak langsung memarahi ekspomain Manchester United itu dalam konferensi pers. Ini masalah saya jika mereka memberikan sanksi karena penyataan tersebut. Namun ia memiliki cukup pengalaman untuk mengatakan apa yang diinginkannya. Tapi Anda harus berhati-hati. Karena dengan sedikit omongan, itu bisa membuat Anda bermasalah. Jika Anda harus melontarkan kritikan, lakukan dengan hormat. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada Anda. Kata Koeman. Real Madrid minta Sergei Ramos untuk berkorban demi bayar gaji Gerd Bell. Real Madrid meminta Sergei Ramos untuk mengambil potongan gaji demi Gerd Bell. Gaji Gerd Bell yang besar membuat Real Madrid kesulitan untuk membayar gaji di tengah krisis finansial yang terjadi akibat pandemi. Ramos sendiri kontraknya akan habis pada musim panas 2021. Negosiasi untuk perpanjangan kontak dengan Real Madrid dilaporkan tidak berlangsung dengan baik. Meski Ramos mengancam dengan godaan-godaan dari klub lain, tim berjuluk Los Blancos itu sepertinya tidak ingin berubah pikiran. Mereka justru meminta Ramos mengambil potongan gaji di tengah negosiasi soal kontrak. Menurut laporan media Spanyol AS, Madrid tidak lagi sanggup meladani sejumlah gaji Ramos saat ini. Madrid berharap Ramos setuju dengan pengurangan gajinya, dan akan menggunakan uang itu untuk membiayai gaji Gerd Bell. Pemain asal-as itu saat ini tengah dipinjamkan ke Tottenhamus Purus selama satu musim. Tetapi Madrid punya utang untuk menutupi gaji Gerd Bell sebesar 26 juta pohon atau setara dengan 504 miliar rupiah yang harus dibayarkan tahun depan. Ini bisa membuat Ramos semakin berpikir untuk meninggalkan Real Madrid. Banyak klub yang tertarik untuk merekrut back 34 tahun itu. Paris Saint-Germain dan Manchester United adalah beberapa di antaranya. Manchester United yang sudah lama tertarik dengan Ramos juga bisa memanfaatkan masalah ini untuk menggoda sang back asal Spanyol. Pelatih Manchester United oleh General Soldier saat ini juga tengah membutuhkan back tengah baru untuk menemani Harry Maguire di lini belakang. Mantan keeper Newcastle United, Shatahislop, mengakui bahwa Ramos bisa memberikan dampak yang serupa dengan Edison Cavani jika tiba di Old Trafford. Ya, kenapa tidak? Saya beritahu Anda sesuatu. Saya sangat terkesan dengan Cavani. Saya tidak berpikir Cavani akan sebagus atau berdampak seperti dia sebelumnya. Sergi Ramos yang masuk di sisi lain lapangan mungkin bisa memberikan efek yang sama, kata Hislop. Ramos yang direkrut Mardi dari Sepila pada tahun 2005, secara luas dianggap sebagai salah satu back tengah terbaik dunia saat ini. Cristiano Ronaldo dorong Juventus datangkan pemain Real Madrid ini. Siapa dia? Cristiano Ronaldo mendorong manajemen Juventus untuk mendatangkan mantan rekannya di Real Madrid, Marcelo Vieira, pada bursa atas permusim panas 2021. Menurut laporan The Sun, hal itu diungkapkan Cristiano Ronaldo, karena Juventus tidak memiliki cukup pemain jempolan di posisi fullback kiri. Pelatih Juventus, Andrea Pirlo memiliki dua pemain asal Brazil, yakni Alexandro dan Danilo Luiz, yang bisa diperankan di posisi fullback kiri. Sayangnya kedua pemain tersebut bermain di bawah ekspektasi. Selain Danilo dan Alexandro, Juventus juga memiliki Gianluca Frabotta. Namun pemain asal Italia ini juga tidak terlalu bisa diandalkan. Karena itu, Cristiano Ronaldo menilai Juventus membutuhkan perbaikan di sektor kiri pertahanan. Cara perbaikan itu adalah mendatangkan Marcelo, pemain yang sejak 2007 membela Los Blancos. Marcelo merupakan salah satu kunci keberhasilan Real Madrid memenangkan empat trofi Liga Champions dalam periode 2014-2018. Hanya saja situasi inti yang dimiliki Marcelo tidak lagi didapatkannya dalam dua musim terakhir. Pemain berambut kribu ini kalah bersaing dengan fullback kiri asal Prancis, Ferla Mendy. Padahal secara kualitas, Marcelo tidak kalah bagus dari Ferla Mendy. Karena itulah, demi menyelamatkan karir sang sahabat, Cristiano Ronaldo meminta manajemen Juventus untuk mendatangkan Marcelo. Permintaan tersebut wajib dipenuhi Juventus. Sebab jika tidak dikabulkan, bukan tidak mungkin Cristiano Ronaldo memilih angkat kaki dari Allianz Arena pada musim panas 2021. Terlebih, kondisi tim tidak terlalu kondusif musim ini, imbas hasil buruk yang diterima Juventus. Juventus untuk sementara waktu duduk di posisi 3 hingga pekan ke-22 Liga Italia 2020-2021 dengan koleksi 42 angka. Terpau 7 poin dari Asamela di puncak klasemen. Terima kasih telah menonton!